Satu momen menarik di debat Cawapres pertama, saat Chat Imin bertanya terkait kemajuan kota Solo yang pesat. Ternyata Gibran sebagai wali kota Solo malah menjadi emosi. Apa yang salah? Ada apa dibalik kemajuan Solo beberapa tahun terakhir? Simak videonya sampai habis. Karena ini info sangat penting yang tak banyak orang tahu. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Solo, sedia madu ternak dan madu hutan, dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan, garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial, hubungi. Di debat Cawapres ada satu momen menarik, Chat Imin bertanya kepada Gibran tentang tips and trik kota Solo bisa sukses dengan banyak investasi masuk. Tapi Gibran malah nampak emosi dan menyatakan pertanyaannya tendensius. Sebagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar. Agar proyek-proyek besar bisa ada, dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Cukup. Baik. Baik Gus Muaymin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53 persen investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita ingin fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja. Tapi kita lihat impaknya ke warga, bangun masjid, menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impaknya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebih Jogja. Itu impaknya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang, Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impaknya apa? Impaknya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tedesio seperti itu. Kita lihat impaknya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat. Lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emas kan? Enggak, pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat, itu lebih banyak fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu... Tenang. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Nah, sebab saya lihat, itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa. Pakut-patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Tibor hanya 7%, Kita ingin triknya apa? Sehingga akses penjanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, tapi di seluruh. Kita lanjutkan. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBS. Kalau kita jadi pemerintahan pusat nanti, Ugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup? Di sesi ini, akhirnya Gibran berbagi sedikit apa yang biasa dikerjakan pemkot Solo sebelum investasi masuk. Tapi, penjelasannya terkesan normatif, di mana semua pemerintah daerah pun tentu melakukan hal yang sama. Lalu, kenapa pertanyaan ini begitu sensitif bagi Gibran sehingga muncul kata-kata yang sinis? Kenapa pertanyaan ini begitu menohok bagi Gibran? Sebelumnya, muncul anggapan bahwa Solo dianakemaskan dengan banjir proyek APBN karena faktor Gibran, sebagai anak presiden. Hal itu ditepis Gibran, dengan menyatakan bahwa proyek-proyek yang masuk di era wali kota sebelumnya, yaitu FX Rudy, lebih tinggi dibanding era Gibran. Faktanya, memang benar bahwa investasi yang masuk di era FX Rudy lebih tinggi daripada era Gibran. Di era Gibran, investasi masuk rata-rata 667 miliar per tahun, sedangkan di era sebelumnya, 710 miliar per tahun. Tapi, bukan itu masalahnya. Ekonom Bima Yudistira mengungkapkan bahwa besarnya anggaran APBN yang diguyurkan ke kota Solo jauh lebih besar dibandingkan dengan kota-kota lain yang sekelas. Inilah yang membangun kesan bahwa kota Solo dianakemaskan. Dari data 2 tahun terakhir, faktanya kota Solo memang mendapatkan buyuran proyek pemerintah hingga belasan kali lipat dibandingkan kota sekelas, antara lain Cirebon, Malang, Madiun, dan Tasik Malaya. Untuk periode ini, kota Solo mendapatkan proyek hingga 2 triliun lebih, sementara kota-kota lain hanya di bawah 200 miliar rupiah. Terjadi ketimbangan luar biasa dalam pembagian proyek-proyek APBN untuk kota Solo. Lalu, sejak kapan lonjakan ini terjadi? Apakah sejak Gibran menjabat walkout Solo? Periode 2011-2014, total nilai proyek pemerintah pusat di Solo hanya 55,8 miliar rupiah. Tapi, begitu Jokowi menjabat sebagai presiden, Solo mulai dibanjiri proyek. Pada 2015 saja, nilai proyek pemerintah pusat mencapai 87,2 miliar atau melonjak 56 persen dibandingkan total selama 4 tahun sebelumnya. Selanjutnya, nilai proyek meningkat menjadi ratusan miliar tiap tahunnya. Rata-rata 710 miliar di periode FX Rudy. Dan Rp667,35 miliar di era Gibran. Jadi, jelas bahwa ketimbangan nilai investasi proyek pemerintah pusat di Solo, hingga belasan kali lipat bedanya dengan kota-kota lain yang sekelas, dimulai sejak 2015, tak lama sejak Jokowi menjadi presiden. Sangat disayangkan, karena seandainya investasi ini lebih merata, maka kemajuan di Solo akan juga dirasakan oleh kota-kota lain di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.